Terlepas dari baik buruknya, tak bisa dinafikan bahwa sistem negara monarki atau kerajaan terbukti masih mampu menjawab tantangan serta perubahan zaman Buktinya, di abad milenium atau kekinian seperti sekarang ini, masih banyak negara di berbagai penjuru dunia yang setia menganut sistem negara monarki Bahkan, beberapa di antaranya justru tumbuh subur, meski beberapa lainnya juga banyak yang mulai lemah tak berdaya lantaran tuntutan perubahan dari rakyatnya sendiri atau rongrongan pihak asing Secara kualitas, bertumbuh subur atau tidaknya negara monarki di abad kekinian sudah barang tentu berkait terat dengan tingkah laku sang raja Lagi pula, siapa yang peduli soal kuno atau tidaknya sistem bernegara di suatu negeri, jika sepanjang keberadaannya, sang raja mampu mewujudkan kesejahteraan bagi segenap rakyatnya Boleh jadi beberapa di antara para raja ini kerap bikin jongkol Akan tetapi, tak bisa dipungkiri pula jika mereka ternyata masih saja dicintai oleh rakyatnya Pun sampai dikagumi oleh publik internasional Siapa saja mereka, dan sefenomenal apa tingkah laku mereka? Dirangkum dari berbagai sumber, inilah lima raja paling fenomenal di abad milenium atau kekinian seperti sekarang ini Ngomongin raja paling fenomenal di abad milenium atau kekinian Sepertinya perhatian publik internasional tak bisa dipalingkan dari raja Thailand bergelar Rama X ini Ya, sejak naik takhta hingga kini, sepak terjang Raja Maha Fajiralongkorn memang seolah tak henti-hentinya menuai pro kontra Mulai dari berbagai kebijakan strategis hingga skandal asmaranya dengan banyak wanita Gara-gara itu pula, negerinya sampai sempat diterpak gelombang unjuk rasa besar-besaran Tuntutannya pun tak main-main Bahkan, sempat pula muncul suara untuk mengganti sistem monarki menjadi republik Beruntungnya, gelombang unjuk rasa itu secara berangsur mulai surut Dan bahkan kini sudah tak terdengar lagi kabar beritanya Nampaknya, kebijakan kompromi serta penobatan dua ratu bagi dirinya sendiri Sedikit banyak mampu ia mainkan untuk menaklukan gelombang unjuk rasa Serta tuntutan pengubahan sistem negara monarki menjadi republik tersebut Loh kok bisa? Simak ulasan selengkapnya di video berjudul Sulit diterima akal sehat Ini alasan Raja Thailand menobatkan Sinina jadi ratu kedua Betapapun fenomenalnya Rama X Tapi toh nyatanya masih banyak rakyat negeri gajah putih yang mencintainya Dan tetap menginginkannya menjadi raja Kalau sudah begitu adanya, mau bilang apa? Tak kalah fenomenalnya dari Rama X adalah Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam Bukan soal asmara, melainkan gaya hidup Sultan Bolkiah yang fenomenal Tengok saja hobinya Kabarnya, koleksi mobil mewah dan supercar Sultan Bolkiah mencapai 7.000 unit Antara lain, sekitar 500 Mercedes-Benz, 450 Ferrari, 380 Bentley, lebih dari 100 Koenigsegg, 21 Lamborghini, 11 Aston Martin, 179 Jaguar, dan 209 BMW Termasuk 600 Rolls Royce, dan sebuah limau berlapis emas 24 karat yang dipakai untuk acara pernikahan di kerajaan Boleh jadi, cuma Sultan Bolkiah saja raja di abad milenium seperti sekarang ini yang sampai melapisi tunggangannya dengan emas begini Luar biasa fenomenal bukan? Kabarnya lagi, kegemaran Sultan Bolkiah akan mobil mewah ini tidak datang begitu saja Kunon, pengaruh ini datang dari Seng Adik, Pangeran Yefri Bolkiah bersama putranya, Pangeran Hakim Mereka membeli dan memakai supercar seperti mainan Kalau sudah bosan, pasti langsung mengincar model baru lainnya Dan orang semacam ini biasanya digolongkan sebagai penggemar mobil, dalam tanda petik, garis keras, alias car entusiast Tapi, Anda jangan keburu dongkol dulu ya Soalnya, kendati begitu, Sultan Bolkiah juga dikenal sebagai sosok raja yang dermawan Selain itu, beliau juga mampu mewujudkan rakyat Brunei yang Darussalam alias damainan sejahtera Berikutnya adalah Raja Norodom Sihamoni dari Kamboja Putra sulung Raja dan Ratu Kamboja sebelumnya, Norodom Sihamonwuk dan Moni Neat, ini menjadi fenomenal bukan lantaran gemerlap dunia, tapi justru sebaliknya Meski seorang raja, namun beliau tak silau dengan kemewahan duniawi Ia justru tenggelam dalam ajaran Buddha yang syarat akan kesederhanaan dan kesahajaan Uniknya, sejak Raja Sihamoni naik takhta, sampai sekarang kerajaan Kamboja belum punya sosok Ratu Pasalnya, sampai sekarang Seng Raja juga belum menikah Entah sampai kapan Raja Kamboja yang satu ini mau hidup membujang Boleh jadi, beliau belum menemukan Seng belahan hati Kendati begitu, tapi yang jelas, Raja Sihamoni punya banyak cinta untuk rakyatnya Lalu, ada Raja Naga dari negeri Butan, Jikme Hesar Namjel Wangcuk Sosoknya mendadak fenomena lantaran kisah cintanya yang teramat romantis bersama Seng Permaisuri, Ratu Jetsun Pema Betapa tidak, Raja Hesar rela menunggu belasan tahun demi meluluhkan hati Seng Ratu Meski konon Seng Ratu bukan berasal dari kalangan Ningrat Satu lagi yang tak kalah fenomenal dari Raja yang satu ini Yakni, soal kepribadiannya yang membuminan baik hati Sebagai seorang Raja, beliau terlihat tak canggung bekerja di ladang Bahkan, beliau juga sampai membantu pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh kaum hawa seperti ini Tak ayal jika julukan Raja Rakyat melekat pada dirinya Pun demikian juga dengan istrinya, Ratu Jetsun Pema yang juga dikenal sebagai sosok yang baik hati dan membumi Satu lagi Raja di abad milenium alias kekinian yang punya kisah cinta teramat romantis dan membuatnya menjadi begitu fenomenal Yakni, Raja Harald V dari Norwegia Mirip dengan Raja Hesar dari Butan, Raja Harald V juga kecantol dengan gadis dari kalangan rakyat jelata Ya, Ratu Sonia, istri Raja Harald V ini adalah putri seorang pedagang pakaian Keduanya mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama Namun, cinta itu terpaksa mereka seniunyikan 9 tahun lamanya Lantaran Ayah Harald V, Raja Olaf V, tak sudi punya menantu dari kalangan rakyat jelata Romantisme kisah cinta Raja dan Ratu Norwegia ini semakin dramatis Lantaran kala itu Harald V bersumpah di depan Seng Ayah Anda bahwa dirinya tidak akan pernah mau menikah jika tidak dengan Sonia Sumpah itu otomatis membuat Raja Olaf V menjadi dongkol Bagaimana tidak? Lantaran sumpah itu, Raja Olaf V jadi terjerembab ke dalam jurang dilema yang begitu dalam Bila anaknya sampai tidak menikah, lantas siapa pula yang akan melanjutkan takhta anaknya suatu saat nanti Bisa-bisa, riwayat salah satu kerajaan tertua di benua Eropa ini tamat Lantaran tak punya calon penerus takhta Pada akhirnya, Raja Olaf V pun tak kuasa menolak keinginan Seng anak sekaligus Seng Putra Mahkota ini Mereka pun menikah, dan kini telah dekaruniai dua buah hati Yaitu, si sulung Putri Malta Louis dan si bungsu Pangeran Holkon Kini, Pangeran Holkon lah yang dinobatkan sebagai Putra Mahkota untuk meneruskan tampuk kepemimpinan Raja Harald V di Kerajaan Norwegia suatu saat nanti Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yudha Putra Kusuma Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian Terima kasih Sampai jumpa lagi